Intro Kapolda Sumut tinjau lokasi bencana alam angin poting meliung sekaligus memberi bantuan sembako di hamparan perak. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kapolda Sumut Irgen Pol Martwani Sormin turut didampingi PJU Polda Sumut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Pedayan, Camat Hamparan Perak, Dendramil Hamparan Perak, Kapolsek Hamparan Perak, dan personel Polres Pelabuhan Belawan. Kapolda tiba di posko penggalangan dana bencana alam angin puting meliung, Desa Klambil, Rimah Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kapolres Pelabuhan Belawan, untuk memberikan bantuan sembako secara simbolis terhadap masyarakat yang terkena bencana angin puting meliung. Kapolda Sumut menyampaikan kedatangannya ke hamparan perak bertujuan untuk mengunjungi masyarakat yang terkena musibah angin puting meliung, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah angin puting meliung. Kapolda Sumut menyalahkan bantuan secara simbolis berupa sembako 500 kg beras dan 100 kotak mie instan. Besok saya akan trim tim medis ke dua wilayah kecepatan perusahaan di hamparan perak. Ini untuk membantu masyarakat kita yang mungkin ada gangguan kesenggatan dengan musibah angin. Kira-kira itu, tambahan satu lagi rekan-rekan media, saya minta tolong untuk penggunaan masker. Karena yang terkonfirmasi, corona di rumah terkena bertambah jeruk dan kita harus bisa menjelaskan tidak lagi meningkat. Sampai saat ini kita sudah ada pada tataan 8.500 kecilian dan yang meninggal dunia hampir sudah 367 kalau saya tidak tahu. Ini kita harus stop. Siapa yang harus kita kedepankan adalah kepala desa, kabinca, dan kabinca. Untuk masyarakat kita menggunakan masker. Inilah, kita minta pertolongan yang menantai pada rekan-rekan media untuk masyarakat kita taat protokol kesehatan. Gunakan masker, rajin putih tangan, dari jarak. Hindari kerumunan, itu saja yang bisa kita sampaikan. Dari Bawang, Sumatera Utara, Persawaran Sitorus, Tribrata TV, Salam! Terima kasih. Terima kasih.